Intro Sejumlah peraturan baru dikabarkan akan diberlakukan dalam kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 salah satunya berkaitan dengan perilaku para supporter Salah satu aturan yang direncanakan akan diterapkan adalah hukuman pengurangan poin bagi tim jika supporter mereka melakukan tindakan yang tidak pantas menanggapi wacana pengurangan poin akibat ulah supporter Teddy Cahyono Direktur Persib belum dapat memberikan banyak komentar Teddy menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dalam kurung juklak dari aturan tersebut agar dapat memahaminya dengan lebih jelas Rencana pengurangan poin apabila supporter berperilaku buruk kita masih menunggu juklak yang lebih jelas mengenai hal ini ujar Teddy karena juklak masih belum ada mungkin sulit untuk memberikan masukan sebelum kita mengetahui tata cara yang lebih jelas mengenai pengurangan poin ini kita tunggu saja juklak tersebut sehingga kita dapat berkontribusi dalam memberikan pendapat jelasnya wacana pengurangan poin bagi tim yang supporter mereka berulah telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Eric Thohir beberapa waktu yang lalu bahkan Eric mengaku telah membahas hal tersebut dengan PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB dan Komite Eksekutif PSSI saya sudah berbicara dengan Liga Indonesia Baru dan Komite Eksekutif PSSI saya ingin ada pengurangan poin ke depan terkait kerusuhan supporter jadi jika terjadi insiden di lapangan jika terkait dengan pengaturan skor maka langsung ada degradasi bagi klubnya wasit pemain siapapun yang terlibat akan dikenai hukuman seumur hidup kata Eric pada 19 April 2023 tetapi jika ada masalah lain seperti kerusuhan supporter kemarin kita akan mengurangi poin saja tujuannya agar klub dan supporter merasa memiliki tanggung jawab yang sama jika klub kehilangan poin mereka akan merugi tambah Eric Terima kasih telah menonton!